Kota satu ini disebut Windy City, kota yang serang diselimuti angin di Amerika Serikat. Populasi penduduknya yang padat sebabkan kota ini disebut kota paling padat ketiga di Amerika Serikat. Dan Muslim menjadi salah satu yang pertumbahannya besar. Komunitas Muslim di kota ini juga berdakwah dengan menjaga kota. Ini dia Chicago. Bersambung! Terima kasih telah menonton! Di kota ini hampir sepanjang tahun angin berhembus kencang. Menjadi penyejuk bagi mereka yang tinggal di kota terbesar negara bagian Illinois Amerika Serikat, Chicago. Chicago juga dikenal sebagai kota dengan populasi penduduknya yang padat. Mencapai 3 juta orang. Pusat ekonomi, pusat sejarah, pusat teknologi di Amerika Serikat bagian tengah, serta kota yang punya banyak taman. Historikal dan modern sekaligus. Bikin siapapun yang menikmatinya tak akan bosan. Salah satu yang wajib didatangi adalah Millennium Park. Keren ya! Jadi ini adalah salah satu tempat ikonik di Chicago, Cloud Gate. Dan atau orang biasa bilang ini adalah The Bean. Jadi ini tuh wasil karya arsitektur dari seniman India keturunan Inggris yang menunjukkan kemajuan teknologinya. Sang kreator membuat tebin dengan semangat memberikan pengalaman berbeda bagi warga untuk menikmati pemandangan kota Chicago. Memanfaatkan lapisan baja dan teknologi komputer, warga yang datang ke Taman Millennium bisa melihat pemandangan kota lewat refleksi The Bean. Nah, kalau mau pengalaman lain menikmati kota Chicago, bisa juga nih pakai River Cruise. Sekali naik, tiketnya mulai dari 400 ribu rupiah. Jalanan menyusuri sungai Chicago kurang lebih 45 menit. Nah, kerennya sungai Chicago ini ada di pusat kota. Dan kanan kirinya ada gedung pencakar langit. Sungai Chicago yang saya lalui ini adalah salah satu sumber air di kota Chicago. Oleh karenanya dijaga betul penggunaan serta kelestariannya. Alirannya juga terhubung dengan Danau Michigan, danau terbesar negara bagian Illinois. Saya jadi ingat apa yang Allah perintahkan, agar kita manusia di muka bumi menjaga apa yang ada di darat dan laut. Agar terhindar dari dampak kerusakannya. Semangat itu pula yang membuat satu komunitas muslim di Chicago beristikomah. Menjalankan dakwah lewat cinta lingkungan. Targetnya membuat masjid menjadi lebih hijau, tak hanya lewat penampakannya saja, tapi juga semangat jemaahnya. Bukan hal yang mudah, namun bagi Caroline, sang perintih Chicago Muslim Green Team, hal tersebut tak mustahil. Beritahu orang-orang, bagaimana cara mereka beristikomah, bagaimana cara mereka beristikomah. Apa programnya di Chicago Muslim Green Team? Kita beristikomah untuk beristikomah untuk menghubungi Chicago Muslim dengan lebih baik. Kita ingin mempunyai dengan masjid di Chicago untuk menjadi seorang masjid di masjid di masjid. Ini adalah sebabnya saya datang ke Masjid Alfar banyak kali karena saudara-saudara sangat aktif untuk memberikan ke komunitas dan bagaimana menurut mereka untuk menjaga elektrisitas dan menjadi lebih berkembang dari ekofren. Sejak tahun 2018, Caroline menjalankan komunitas ini. Berawal dari mimpi sendiri menjadi mimpi bersama agar alam semakin lestari. Tak ada kata terlambat untuk memulai, memperbaiki dan kembali menjaga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam salah satu firmannya telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan tangan manusia.